Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Hussein Murad, memantau beberapa titik banjir yang ada di Jakarta Timur. Salah satunya adalah lokasi yang dikunjungi RW 04 Keluruhan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar. Menurut Hussein, korban banjir di kawasan tersebut saat ini sudah ditampung di masjid yang ada di Universitas Borobudur, Kalimalang. Para pengungsi menurutnya tertangani dengan baik di tempat pengungsian. Kedatangan dirinya pun bertujuan untuk memastikan semua warga yang ditampung di pengungsian telah mendapatkan logistik berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara itu, Eko warga RT 04 RW 04 Keluruhan Cipinang Melayu mengatakan sudah dua hari mengungsi di Masjid Universitas Borobudur karena rumahnya terendam air yang tingginya mencapai 2 meter hingga ke atap rumah. Eko berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan gorong-gorong yang menghubungkan ke kanal banjir timur. Menurutnya gorong-gorong yang mengarah ke kanal banjir timur agar diperlebar agar arus air yang keluar mengarah ke kanal banjir timur tidak kecil. Di sini warga yang mengungsinya khususnya dari RW 04 Keluruhan Cipinang Melayu ini lebih kurang 300 jiwa. Mereka sudah ditampung di masjidnya, kemudian semua sudah siaga. Jadi dalam artian tempat mereka tidur sudah disiapkan, kemudian makannya juga disiapkan, kemudian kesehatan juga disiapkan. Di sini selalu stand by posko kesehatan. Jadi kita ingin memastikan betul, selama warga kita ini tergenang banjir ini, tidak ada yang tidak ada tempat tidur, tidak ada yang kelaparan, dan tidak ada yang apabila dia sakit tidak tertangani. Jadi semuanya harus bisa tertangani. Dari Kecamatan Durian Sawit, Tim Mediumland melaporkan.